Intro Beberapa metode pengobatan itu ada yang menggunakan metode sentuhan Yang paling sederhana massage ya, pijat Jadi kalau pijat itu orang itu disentuh langsung kan otomatis ya Bukan hanya kulit tapi juga otot Ditekan, diberikan semacam pressure atau tekanan Sehingga ada suatu rangsang bilang begitu Rangsangan di otot tertentu Jadi kalau ototnya kaku mungkin menjadi lebih lemas Sentuhan di kulit begitu ya Nah beberapa orang justru menghindari sentuhan Karena sentuhan juga sebenarnya memberikan suatu efek kepada orang yang bersentuhan ya Ada pertukaran memori secara fisik Saat orang saling menyentuh Apa yang terjadi ketika kita melakukan pengobatan atau penyembuhan dengan sentuhan ya Saya beberapa orang begitu Jika itu ada, apalagi ada hubungan begitu ya family Biasanya saya akan menyentuh secara langsung Apalagi dia keluar fisik begitu ya Kakak saya misalnya atau anak saya Orang-orang tertentu Maka dengan secara sengaja biasanya saya menyentuh Nah sentuhan itu Bisa di kepala ya Bisa di pundak leher begitu Atau di punggung dan tulang belakang Ya otomatis begitu saja Atau mungkin darah sak sakit tertentu di perut misalnya adalah Kauan Maka saya akan menyentuh Nah beberapa orang begitu ya Mengaku merasa nyaman sekali saat Diberikan sentuhan ya Nah apa yang terjadi sebenarnya adalah Pada saat saya memberikan sentuhan itu Seseorang itu sebenarnya sedang berada disitu Di sentuhan itu Jadi bukan saya sebenarnya yang Yang lebih utama disana Tetapi dia sendiri Jadi saya hanya memberikan semacam media lah Bila begitu Kesadaran Supaya pikirannya dia terhubung dengan tubuhnya gitu Ya artinya tanpa saya juga dia bisa melakukan sebenarnya ya Saya hanya memberi Bilanglah pengalaman begitu Sehingga seorang itu kemudian Mengalami sentuhan itu Atau mengalami kesadaran itu Nah artinya Terjadinya penyembuhan disana sebenarnya adalah Terjadinya kembali kesadaran tadi Balik ke present moment ya Pada saat seseorang itu merasa Berada disitu ya Dalam kesadaran itu Sentuhan itu membantu dia Pikiran dia untuk Terhubung dengan tubuhnya gitu Ya jadi misalnya gini Saya sentuh sini Ya Nah pada saat dia pikirannya itu Merasakan sentuhan saya Sebenarnya kan yang merasakan Bukan sentuhannya Dia merasakan di pikirannya Di kesadarannya Sama kayak anda melihat saya Anda melihat saya di mana kan Sebenarnya anda tidak melihat saya di mata Di dalam kamera kan Anda melihat saya di mata anda kan Atau anda mendengar suara ini Anda tidak mendengar suara saya sebenarnya ya Anda mendengar Dengan telinga anda Sebenarnya anda paham ya Jadi di titik ini Sebenarnya anda Hanya mendengar di telinga anda Kalau anda tutup telinga anda Walau saya tetap ngomong nih Anda tidak bisa dengar kan Atau nih kalau Saya tetap bergerak di video ini Anda tutup mata anda Anda tidak bisa lihat saya Artinya apa? Anda melihat anda terpancar Dari cahaya di video ini Masuk ke mata Ke retina Di retina kemudian Anda dibaca Dimasukkan ke pikiran Nah ini anda melihat saya Nah telinga juga begitu Nah sentuhan juga begitu Kalau anda berada di titik itu Artinya tujuan dari sentuhan itu adalah Membuat anda semakin sadar Yang menyembuhkan bukan saya Anda sebenarnya Jadi segala obat Segala metode pengobatan Penyembuhan tidak terjadi dari orang lain ke anda Tapi anda yang berada sadar di situ Udah anda menyembuhkan diri anda Ya teman soal antibiotik yang anda makan dong Dia kan yang membantu mungkin Melepaskan bakteri yang ada Atau jaritan luka ini Dia hanya menempelkan Jaringan yang terpisah Luka karena pisau di jaring Yang menyembuhkan bukan jaritannya Anda yang menyembuhkannya ya Nah ini ada kecerdasan Ada sistem kecerdasan Yang ada di dalam diri kita ini Yang terdapat di dalam tubuh Di dalam pikiran Di dalam emosi kita Di dalam energi kita Ya semoga video ini memberi anda inspirasi Dan membantu anda Menyadari bahwa anda lah yang menyembuhkan diri anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya